Meski anak artis terkenal, siapa sangka ternyata putri Nia Ramadhani, Mihaya mengidolakan sosok Fujianti utami putri alias Fuji. Hal itu diungkap langsung oleh Nia Ramadhani, ternyata salah satu Mihaya ngefans berat Fuji gegara salah satu konten TikTok-nya. Seperti apa? Selegram Fuji bikin ngefans berat anak Nia Ramadhani yang bernama Mihaya Bakri. Hal tersebut diungkap Nia Ramadhani membalas komentar Fuji di salah satu unggahannya bersama sang anak di TikTok. Pada postingan tersebut, mantan kekasih Tarik Halilintar itu memuji pasangan ibu dan anak tersebut. Cakeknya, tulis Fuji di kolom komentar pada TikTok Nia Ramadhani. Bakri I, dikutip Minggu, 24 Desember 2023. Komentar itu pun mendapatkan balasan dari Nia Ramadhani. Ibu tiga anak ini lantas meminta Fuji untuk mampir dan melihat postingan terbarunya. Pasalnya, Mihaya ternyata begitu menyukai anak Bung Su Faisal tersebut. Bahkan, dia sampai meminta Nia Ramadhani untuk menghafal gerakan joget. Fuji, udah lihat TikTok gue gak yang paling baru? Karena Mika ngefans sama lu, gue disuruh hafalin susah, kata Nia Ramadhani. Diketahui di unggahan TikTok terbaru, Nia Ramadhani dan Mihaya berjoget dengan laguat Duyumin yang dipopulerkan Justin Bieber. Di sana, ia juga menandai akun Fuji karena diminta anaknya untuk menghafalkan gerakan joget hingga membuatnya menangis karena kesulitan dalam mengingat gerakannya. Gara-gara lu Fuji, disuruh hafalin sama meeks, emoji hati ping, ikrai. Tulis Nia Ramadhani. Fuji hanya tertawa saat menanggapi perkataan menantu Abu Rizal Bakri itu. Oh TikTok yang ini, emoji tertawa, kata Fuji. Perkataan Nia soal anaknya, Mihaya yang ngefans dengan Fuji itu pun lantas menuai beragam komentar netizen. Fuji memang disukai sama anak-anak. Emak-emak pun sayang sama Fuji, ujar salah seorang warganet. Ajakin colap Fuji sama Mika pasti seru, sambung yang lain. Hehehe kan Nia terfuji-fuji juga ya, tutur lainnya. Nia Ramadhani dan Ardi Bakri patut berbangga, sebab mereka memiliki anak-anak yang cerdas dan penyayang. Terbukti dari pengakuan putri sulung mereka, Mihaya Zalindra Bakri beberapa waktu lalu hingga akhirnya viral di media sosial. Mihaya secara belak-belakan mengaku ingin meninggal lebih dulu dibanding kedua orang tuanya. Saat mendengar alasan sang putri berkata demikian, Nia Ramadhani langsung terdiam dan sedih. Apa alasan Mihaya ingin meninggal duluan daripada orang tuanya? Pengakuan Mihaya Zalindra Bakri membuat ibunya, Nia Ramadhani terkejut. Nia Ramadhani di momen itu juga meminta maaf dan berterima kasih kepada anak pertamanya itu. Istri Ardi Bakri ini menyebut Mihaya selalu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Momen itu terlihat dalam video di Youtube Nia Ramadhani pada Kamis, 14 Desember 2023. Mihaya dan Nia Ramadhani kala itu membuat konten tanya-jawab. Lalu ia bicara soal tak bisa hidup tanpa orang tuanya. Ini adalah harapan yang buruk, tapi kadang aku berharap aku meninggal lebih dulu dari mereka, orang tua Mihaya, ungkap Mihaya, dikutip tribunjatim.com dari Tribun News. Menurut Mihaya, dirinya tak akan mampu jika harus melanjutkan hidup tanpa kedua orang tuanya. Karena aku nggak bisa hidup tanpa mereka, sambung Mihaya. Mendengar pernyataan putrinya tersebut, Nia Ramadhani sontak merasa terkejut dan sedih. Nia lantas memeluk Mihaya dan membantah perkataan sang anak. Yah jangan gitu dong, nggak mau, udah jangan kayak gitu ngomongnya, ucap Nia Ramadhani. Tak hanya itu, Nia Ramadhani juga memberikan nasihat kepada Mihaya. Nia menyebutkan bahwa dirinya telah mempersiapkan segala kebutuhan sang anak untuk bekalnya kelak. Kamu bisa Kan makanya disiapkan